Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mengimbau masyarakat agar tidak cemas dan khawatir berlebihan dengan isu megatrust. Sebelumnya, beredar riset ITB yang menyebut potensi megatrust akan menyebabkan gelombang tsunami setinggi 20 meter di pesisir pantai Jawa. Institut Teknologi Bandung mengeluarkan hasil riset mereka yang menghebohkan. ITB menyatakan sepanjang pantai selatan Jawa Barat dan selatan Jawa Timur berpotensi di gulung tsunami. Tinggi tsunami diprediksi mencapai 20 meter di pantai selatan Jawa Barat dan 12 meter di selatan Jawa Timur. Beberapa kali sudah saya sampaikan penelitian ini bukan suatu prediksi, tetapi kita berusaha menggali untuk mengetahui potensi gempa megatrust yang ada di selatan Jawa. Kalau ditanya soal prediksi, yang bisa kami sampaikan bahwa kami menggunakan data yang terkini, data gempa bumi yang sudah diproses ulang oleh Dr. Pepen Supendi dari PMB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengapresiasi prediksi para ilmuwan ITB. Akan tetapi, hingga saat ini, menurut Kepala Badan Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono belum ada teknologi yang memprediksi secara akurat kapan dan di mana gempa akan terjadi. Namun, informasi ini harus menjadikan masyarakat meningkatkan kewaspadaan. Sebanyak 4 kali dan gempa antara 7 sampai 8 itu sudah 4 kali. Jadi, gempa megatrust itu memang memiliki potensi yang besar dan cakatannya saja. Setelah kelebaan, memang BMKG mencakap tingginya aktivitas di wilayah tersebut, sehingga kita patut untuk terus meningkatkan langkah-langkah upaya mitigasi, baik kebapui maupun tsunami. BMKG akan mengedukasi masyarakat sekitar pesisir Pulau Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara mengenai bahaya potensi gempa megatrust. Jalur evakuasi dan alat pendeteksi gempa bumi juga telah terpasang di seluruh pantai Indonesia. Kawasan di pesisir selatan Pulau Jawa memang dikenal sebagai daerah rawan gempa dan tsunami. BMKG mencatat telah terjadi tsunami sekitar 5 kali dengan kejadian terakhir, yaitu tsunami Pangandaran. Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi perekonomian nasional akan memasuki masa resesi di akhir September 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 mendatang bakal minus atau mengalami pertumbuhan yang negatif. Pandemi COVID-19 benar-benar menghantam perekonomian nasional. Akibat pandemi sepanjang tujuh bulan terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan dan tumbuh negatif. Pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 mendatang berada di kisaran minus 2,9 persen sampai minus 1,1 persen. Artinya resesi ekonomi tak terhindarkan lagi. Kita masih harus berhati-hati melihat perkembangan dari perekonomian kita di kuartal ketiga ini yang tinggal beberapa minggu dan di kuartal keempatnya. Untuk keseluruhan tahun 2020, proyeksi kami di Kementerian Keuangan adalah antara minus 1,7 hingga minus 0,6. Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat tidak panik. Pemerintah terus melakukan upaya penyaluran bantuan, baik tunai maupun bantuan lain, dan menjaga produktivitas demi menjamin keberlangsungan hajat hidung masyarakat. Terdapat sejumlah strategi bagi warga untuk menghadapi resesi yang tak terhindarkan lagi, diantaranya melindungi sumber penghasilan, menyimpan dana cadangan dalam bentuk likuid atau tabungan atau reksadana yang mudah dicairkan, usahakan tetap berbelanja rutin, hanya hindari boros atau panik buying. Yang terpenting, pelihara optimisme, jangan panik, dan tetap kembangkan kreativitas yang menghasilkan pemasukan. Tim Liputan, Ainyus melaporkan. Pemirsa siang ini, Polda Metro Jaya menggelar konferensi pers terkait kasus pelecehan di Bandara Soekarno-Hatta. Sebelumnya, polisi telah menggelar prarekonstruksi. Prarekonstruksi kasus penipuan dan pelecehan rapi tes dilakukan sesuai kejadian sebenarnya. Ketika korban tiba di pituk keberangkatan, Ruang Rapi Tes Bandara Internasional Soekarno-Hatta, prarekonstruksi digelar untuk memperlancar rekonstruksi yang akan digelar dengan menghadirkan tersangka dan juga korban. Untuk informasi terbaru soal kasus pelecehan di Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada Kompol Alexander Yuriko, Kasat Reskrim, Porresta, Bandara Soekarno-Hatta. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, saat ini sudah dilakukankah rekonstruksi untuk kasus pelecehan ini, Pak? Ya, jadi persiapan rekonstruksi dalam hal ini kegiatan prarekonstruksi atau prerekonstruksi, Alhamdulillah kemarin telah kami laksanakan. Untuk apa diperlukannya tindakan prerekonstruksi sebelum rekonstruksi yang sebenarnya? Karena sangkaan pasal dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban adalah salah satunya pasal 289 dan atau 294 KUH pidana terkait dengan pencabulan atau pelecehan di mana kami telah berkoordinasi dengan Komnas Perempuan dan Pemerhati Perempuan dan Anak bahwa penyidik akan sebisa mungkin menghindari yang namanya reviktimisasi atau korban kemudian merasa menjadi korban lagi dengan proses penegakan hukum. Jadi kemarin kami pertimbangkan bahwa apakah diperlukan proses rekonstruksi dengan kehadiran korban mengingat bahwa dari hasil assessment yang dilakukan oleh petugas P2TP2A Kabupaten Gianyar membuktikan bahwa korban sampai dengan kemarin kami ambil keterangan masih dalam keadaan traumatis atas dugaan tindak pidana terutama tindak pidana pelecehan yang dialami. Jadi untuk rekonstruksi yang terjatuhal insya Allah akan kami lakukan setelah hari ini kami adakan acara press conference untuk memberitahukan informasi yang luas kepada masyarakat bahwa akan kami pertimbangkan untuk kehadiran dari korban maupun tersangka. Sekali lagi tujuannya adalah supaya korban tidak lagi menjadi korban dalam proses penegakan hukum. Demikian. Pak Alexander, apa alasan dari pelaku ini melakukan aksi tidak terpuji ini? Apa yang melatar belakangnya? Ya, jadi terhadap tindakan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka kami penyidik bukan hanya mengenakan pasal tunggal kami mengenakan pasal berlapis untuk mencapai keadilan di mana mungkin ini yang diharapkan oleh pelapor dengan membuat laporan bahwa tersangka kami sangkakan pasal pelecehan di 289 dan 29 KUH pidana kami dan ataukan dengan pasal 368 terkait dengan pemerasan dan kami juga hubungkan dengan kata dan atau di pasal penipuan. Demikian, Mbak. Baik, kita akan tunggu informasi selengkapnya bagaimana jalannya rekonstruksi yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dari Bandara Soekarno-Hatta.